Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Gerak cepat, gara-gara Ma'ruf Amin, kakek ini langsung dipenjara 16 bulan Kok bisa? Nasib sebar info Wakil Presiden Ma'ruf Amin positif Corona, seorang kakek-kakek malah dipenjara 16 bulan Sang kakek ini adalah Igusti Nguraharta Suara Lelaki berusia 54 tahun itu difonis selama 16 bulan karena menyebarkan informasi bohong pada akun Facebooknya Majelis Hakim yang diketuai oleh Imade Pasek menyatakan terdakwa IGN Harta bersalah melawan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa selama 1 tahun 4 bulan penjara Tetok palu hakim pada hari Kamis 24 September kemarin Perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang Pasal 28 Ayat 2 Jumto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Jumto Pasal 64 Ayat 1 ke 1 KUHP Hukuman ini oleh Harta Suara pun langsung dinyatakan menerima Hal senandai juga disampaikan pihak penuntut umum Jaksa IB Putra Gede Agung yang sebelumnya menuntut hukuman selama 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan Diuraikan dalam dakwaan perbuatan terdakwa terungkap ketika petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan patroli cyber di media sosial Facebook Pada hari Selasa 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah Disana petugas menemukan akun Facebook dengan nama Harta S yang menulis Breaking News mengwakil Presiden Ma'ruf Amin terpawar virus corona sedang dirawat di RSPAD Gato Sumroto Mohon doanya, tulis akun tersebut dibuat pada hari Jumat 1 Mei 2020 Untuk postingan tersebut memperoleh 409 komentar dan 67 kali dibagikan Serta memperoleh 557 emoticon, jelas Jaksa Selain itu terdakwa juga menulis di grup Facebook Jokowi Presiden Kuberisi Segilas info bulan depan kita akan kedatangan lagi TKA asal Cina Tidak main-main 5 juta orang akan datang ke Indonesia Jangan kecolongan lagi gimana ini, Jokowi Dodo Atas postingan tersebut terdapat 183 komentar dan 3 kali dibagikan Serta memperoleh 85 emoticon Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil melacak nomor handphone dan nama lengkap pelaku Tak butuh waktu lama pelaku ditangkap di rumahnya di jalan kepundung dan pasar Kurban Corona Indonesia melebihi Jina PKS desak pemerintah segera mengevaluasi penanganannya Angka positif terjangkit virus Corona baru COVID-19 di Indonesia sudah menembus lebih dari 100.000 kasus Tepatnya adalah 104.432 per hari Rabu 29 Juli Angka kematian akibat positif COVID-19 juga telah melonjak di 4.975 jiwa Angka positif dan kematian akibat COVID-19 ini lebih tinggi dari Jina sebagai negara pertama Di mana tempat virus COVID-19 ini menyebar Terbaru Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan COVID-19 Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Kurniasi Mufidayati Mengaku prihatin dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat Menurut Mufida, strategi penanganan pemerintah menghadapi perlu dievaluasi Mufida menyebut pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam penanganan pandemi di Indonesia Mulai dari perpu penanganan Corona, kampanye New Normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah Dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdibansi ekonomi Dan menjadikan Satgas Penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan Papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu 29 Juli Mufida juga menjelaskan kebijakan yang menitik beratkan ekonomi dalam penanganan COVID-19 saat ini Terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan, dan pasar menjadi penyebaran kluster terbaru Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per 25 Juli Di DKI Jakarta saja terdapat 68 kluster perkantoran Dengan 440 kasus positif dan 107 kluster pasar rakyat dengan 547 kasus Mufida juga mengaku miris dengan munculnya kluster di bidang kesehatan Yang mencapai 124 kluster dengan 799 kasus yang menunjukkan Keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan Yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi Tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan Kampanye New Normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan Perpanjangan PSBB di masing-masing daerah Membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam Jika dulu epicentrum di Jakarta Kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di tanah air Pihaknya meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan COVID-19 Dengan pola pikir bencana kesehatan Sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan Kita memahami semuanya harus berjalan Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur Termasuk kluster-kluster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi Dan yang komando pusatnya ada di PNPB Jelasnya, dia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan Dalam strategi penanganan COVID-19 Dan tetap memegang kendali penanganan COVID-19 hingga ke daerah Jika pemerintah mengaku menggunakan new normal bermasalah Maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi secara menyeluruh Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran Tapi tidak juga terserap dengan baik Sekalinya muncul program dengan dana besar justru malah menimbulkan polemik Begitu tutupnya Indonesia jadi kelinci percobaan Cina Presiden Jokowi dan menterinya harus divaksin terlebih dahulu dari Cina itu Vaksin untuk proses penyembuhan infeksi virus corona baru COVID-19 yang dibuat oleh Sinovac Biotech Perusahaan dari Cina akan mulai dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia Setidaknya ada 1.620 sukarelawan yang akan menjadi sasaran uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Bio Farma Persero dan juga Universitas Negeri Pajajaran Bandung Aktivis dari eksponen gerakan mahasiswa 98, Haris Ruslimoti Mengusulkan vaksin yang didatangkan dari Cina itu seharusnya diuji cobakan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi Dodo Para menteri koordinator, menteri BUMN dan juga seluruh kepala daerah Menurut Haris menjadikan para petinggi negara itu penting Agar rakyat tidak dijadikan korban uji coba vaksin yang menurutnya adalah abal-abal Sobat, ada baiknya vaksin abal-abal yang diimpor dari Cina itu diuji coba dulu ke Presiden, Menko, Menteri BUMN dan seluruh kepala daerah Biar mereka yang jadi kelinci percobaan, jangan korbankan rakyat dengan vaksin abal-abal Demikian usulan Haris yang dicuitkan melalui laman akun Twitter terlibatinya pada hari Rabu 22 Juli Jokowi pun memastikan jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan korban infeksi COVID-19 Maka, pemerintah siap untuk memproduksi secara massal vaksin Sinovac itu Proses dan protokolnya menjadi mendapatkan pendampingan secara ketat oleh BUMN Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun Demikian kata Jokowi Dodo Sebagai informasi, vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia pada hari minggu lalu yaitu pada tanggal 19 Juli Katanya, Jokowi desak vaksin dari China untuk segera dipakai Profesor pun bilang, gak bisa karena nanti tak tahu apa efek sampingnya Koordinator uji klinis vaksin virus corona, Prof. Kusnandi Rusmil Mengaku ada desakan dari Presiden Jokowi untuk menggunakan secara massal vaksin Sinovac dari Tiongkok di Indonesia Namun, Kusnandi menyatakan bahwa desakan Presiden itu tak bisa segera dilaksanakan Arahan khusus dari Bapak Presiden, usahakan vaksin ini cepat ada Kalau bisa 3 bulan, kami bilang gak bisa 3 bulan Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar Kata Kusnandi usai menemui pria yang akrab di Sapa Jokowi itu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Pada hari Selasa 21 Juli Terima kasih telah menonton!